Kami bersyukur jika hari ini kembali kami boleh datang untuk boleh berdoa kepada dan kami juga mau merenungkan firmanmu kiranya engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat Lukas 1 ayat 5-25 dengan tema pengharapan bagi mereka yang hidup benar di hadapan Allah. Nah saya akan membacakan ayatnya sejalan dengan kita melihatnya. Nah pertama-tama kita melihat, ini kok enggak mau tuh, next. Pertama-tama saudara kita melihat bahwa kehidupan orang benar tidak selalu lancar. Ayat 5-7, pada zaman Herodes Raja Judea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercelah. Namun mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dikatakan ini adalah zaman Herodes Raja Judea, ini adalah Herodes I atau sering sekali dikenal dengan Herodes Agung yang memerintah Judea sekitar tahun 37-4 sebelum Masehi. Nah Bapak Ibu Herodes inilah adalah raja yang kejam yang nantinya membunuh bayi-bayi di Bethlehem demi untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi saudara kita harus hati-hati ya banyak sekali Herodes di dalam Alkitab karena anak-anak Herodes ini pun disebut nanti Herodes Antipas, Herodes Pilipus dan sebagainya. Tapi ini adalah Herodes Agung. Nah dikatakan bahwa Zakaria adalah imam dari rombongan Abia. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam satu tawarif 24, pada zaman Daud imam itu dibagi menjadi 24 kelompok dan Bapak Ibu bisa baca di dalam satu tawarif 24 air 10, kelompok 8 adalah kelompok Abia. Dan di sini kita dikatakan bahwa Zakaria itu dari rombongan atau kelompok Abia. Nah pada zaman Tuhan Yesus setiap rombongan atau kelompok itu melayani kira-kira dua kali setahun ya saking banyak sekali imam jadi setiap kelompok itu melayani dua kali setahun dan setiap pelayanan adalah kira-kira satu minggu. Ditekankan kalau istrinya Elisabeth juga adalah keturunan Harun. Dan dikatakan di ayat 6 bahwa keduanya hidup benar ya di hadapan Allah. Dan ini tentu saja mau mengkontraskan antara Herodes yang kejam dengan pasangan yang hidup benar ini. Jadi penekanannya adalah pasangan ini adalah pasangan yang hidup benar. Tapi walaupun ya pasangan ini adalah pasangan yang hidup benar dikatakan bahwa pasangan ini tidak mempunyai anak karena Elisabeth mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian ya kehidupan orang benar tidak selalu lancar. Kita tahu pada waktu itu mandul itu mempunyai stigma yang sangat negatif ya seakan-akan dikutuk oleh Allah dan memang pada waktu itu selalu yang disalahkan itu perempuan. Karena itu selalu dikatakan ya istrinya itu mandul. Dan kita harus melihat bahwa kesulitan dalam kehidupan bukan berarti ada dosa tertentu. Ya sehingga kalaupun kita ya misalnya ada penyakit tertentu yang langka atau seperti mendapat penyakit kanker kemudian zaman sekarang juga banyak sekali anak-anak yang otis ya ADHD dan sebagainya itu bukan berarti bahwa ada dosa tertentu sehingga misalnya hal-hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu itu bisa sekali terjadi pada kehidupan orang benar ya. Ini adalah pasangan yang jelas dikatakan adalah orang benar ya. Seorang imam dengan istrinya pun adalah keturunan Harun. Nah kemudian kita melihat kehormatan besar yang diberikan. Ayat 8 pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik Tuhan dan membakar dupa. Jadi setiap kelompok itu pun juga karena cukup banyak imam itu akan diundi siapa yang bertugas dan tugasnya apa. Dan disini dikatakan bahwa Zakaria ditunjuk melalui undi untuk masuk ke dalam baik Tuhan dan membakar dupa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena apa? Karena kalau kita tahu ya ruang maha kudus tentu saja cuma ada satu benda yaitu tabut perjanjian. Sedangkan ruang kudus itu ada tiga benda Bapak Ibu ya. Ada meja roti sajian, ada kemudian kandil ya meja roti sajian di utara, kandil di selatan. Kemudian yang paling dekat dengan ruang maha kudus persis di depan tirai yang membagi ruang kudus dan ruang maha kudus adalah mesbah ukupan. Atau disebut mesbah membakar dupa. Dan rupanya Zakaria inilah yang kemudian ditugaskan untuk membakar dupa tersebut. Sehingga kita harus melihat bahwa ini suguh adalah sebuah hak istimewa tugas yang sangat mulia. Dan saking memang membakar dupa itu adalah hal yang begitu penting. Sering sekali digambarkan dupa itu mungkin melambangkan doa umat Allah ya kepada Allah. Maka dikatakan di ayat 10 pada waktu pembakaran dupa seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Berarti itu adalah sesuatu yang begitu kusuk bukan ya sampai seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Nah biasanya dupa dibakar dua kali pagi dan senja ya Bapak Ibu bisa melihat keluaran. Bertepatan dengan pembakaran kurban bakaran. Jadi dupa itu harus dibakar dua kali sehari kurban bakaran juga. Pagi senja atau pagi petang Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa melihat pada waktu itu umat yang berkumpul di luar itu berdoa bersembayang. Maka tidak mengherankan orang Yahudi yang tidak berada di baik juga sering berdoa bertepatan dengan pembakaran dupa dan kurban bakaran. Jadi kalau pada zaman Tuhan Yesus misalnya ya orang-orang farisi suka kan berdoa di pinggir jalan di pasar. Nah terutama pada waktu pembakaran dupa atau kurban bakaran pagi atau petang. Kalau Bapak Ibu baca juga di dalam satu Raja-Raja 18 ketika Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Ketika dia mempersembahkan kurban itu, itu juga bertepatan waktu dengan ketika kurban bakaran dipersembahkan. Jadi itu adalah menjadi tradisi Yahudi untuk kemudian berdoa bertepatan dengan pembakaran dupa dan juga kurban bakaran. Kemudian sebelas, lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Jadi seorang malaikat Tuhan berdiri di kanan mesbah pembakaran dupa dan Zakaria menjadi takut. Saudara di Alkitab menunjukkan penampakan malaikat selalu menakutkan. Karena itu sama seperti di sini juga, setiap kali malaikat muncul biasanya hal pertama yang dikatakan malaikat adalah apa? Jangan takut. Jadi penampakan malaikat itu harusnya menakutkan. Jadi jangan bayangkan malaikat itu seperti gambaran kita orang modern bayi kecil dengan sayap, aduh lucu banget gitu ya. Enggak saudara ya, penampakan malaikat itu menakutkan. Karena kan ada kekudusan yang ditunjukkan. Apalagi kalau Allah atau Yesus sendiri yang menampakkan diri. Karena itu kalau kita melihat membaca di Alkitab ya, ketika Allah menampakkan diri hamba-hambanya biasanya terjadi apa? Tersungkur ya, bahkan Yesaya misalnya mengatakan celakala aku, binasala aku. Karena memang penampakan Allah yang kudus tentu saja menakutkan. Jadi jangan percaya kalau zaman sekarang orang sering sekali berkata ya, ketemu Yesus ngopi-ngopi, itu sih gak bakal gak bener ya Bapak Ibu. Karena penampakan malaikat saja menakutkan. Dan malaikat berkata, karena itu tidak mengherankan 13, namun malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamainya Yohanes. Nah, doamu telah dikabulkan. Rupanya mereka juga mungkin terus berdoa, walaupun mungkin sekarang sudah tidak ya, tetapi pada waktu itu mungkin cukup lama mereka berdoa. Dan itu tentu saja mengingatkan kita Yaakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Bapak Ibu, saya mengutip dari TB2 dan ada perbedaan dengan TB yang lama dan itu penting perbedaannya. Ada yang ingat gak TB yang lama apa? TB yang lama, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kata jika dengan yakin didoakan, sudah hilang. Karena memang tidak ada. Jadi ini yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat favorit yang dihafal, tolong diubah hafalannya. Jadi doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Karena perkataan jika dengan yakin didoakan, seakan-akan doa kita dikabulkan itu tergantung iman kita. Padahal bukan saudara, betul tentu saja kita harus berdoa dengan iman, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa, tapi apakah dikabulkan atau tidak tergantung kehendak Tuhan. Tuhan, bukan berdasarkan iman kita. Karena itu doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saya teruskan dikatakan ayat 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya itu. Jadi anak yang dilahirkan itu akan mendatangkan bukan hanya suka cita bagi Zakaria dan tentu saja Elizabeth, tetapi juga bagi banyak orang. Kenapa? Di ayat 15. Sebab ia akan besar dihadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan roh kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi alasan kenapa Yohanes Pembaptis akan membawa suka cita, karena ia akan besar dihadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat apa yang Yesus katakan mengenai Yohanes Pembaptis misalnya di dalam Matthew 11 ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia, jadi mau mengatakan orang-orang PL dia yang terbesar. Ini sebenarnya dalam kaitan dan ketika dikatakan kita lebih besar dalam kaitan karena kemudian kita itu atau mereka yang sudah lahir sesudah Yesus bisa melihat pelayanan Yesus. Yohanes Pembaptis kita tahu nanti mati di penggal kepalanya sebelum pelayanan Yesus itu selesai. Dan ini menunjukkan betapa ia akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mendatangkan banyak sekali suka cita. Tetapi juga ketika dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, itu menunjukkan dia adalah nasir dan dia adalah nasir seumur hidup dan penuh dengan roh kudus sejak dari rahim ibunya. Nasir seumur hidup itu adalah sesuatu yang begitu spesial, nasir itu artinya orang yang bernasar. Tapi biasanya orang itu cuma bernasar beberapa bulan. Nah di dalam Alkitab nasir seumur hidup itu begitu spesial dan hanya ada tiga orang. Yaitu Simpson, Samuel dalam perjanjian lama dan tentu saja Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita melihat tiga-tiga ini adalah tokoh yang sangat penting. Simpson kita tahu tentu saja adalah hakim yang paling hebat dengan kekuatan yang begitu super. Sedangkan Samuel itu adalah hakim terakhir yang membawa transisi masuk ke dalam kerajaan. Bahkan Samuel mengurapi dua raja yaitu Saul dan Daud. Dan Yohanes Pembaptis yang nanti adalah suara yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dan yang menarik karena ini berkenaan dengan tema kita, ada harapan bagi orang benar. Semua nasir seumur hidup lahir dari orang tua yang saleh dan menariknya ibu yang mandul. Kenapa perlu lahir dari orang tua yang saleh? Karena memang pada umumnya Bapak Ibu sekalian ya Allah itu memakai keluarga umat yang saleh ketika dia mau membangkitkan orang yang akan dipakainya dengan luar biasa. Tuhan Yesus pun juga lahir dari keluarga yang saleh tidak? Iya kan Yusuf dan Maria juga adalah orang yang saleh. Karena memang itu adalah cara normal Allah berkarya. Sehingga di sini tidak mengherankan bahwa semua nasir seumur hidup lahir dari orang tua yang saleh. Dan kenapa harus ibu yang mandul? Karena apa? Karena nasir seumur hidup itu, nasir itu adalah orang yang bukan saja tidak boleh minum anggur. Dan berarti apapun yang berkaitan dengan anggur dia tidak boleh makan atau minum. Kemudian tidak boleh mencukur rambut tetapi juga tidak boleh menyentuh mayat. Termasuk ketika orang tuanya meninggal dia tidak boleh menyentuh mayat orang tuanya. Dan ini tentu saja berat bagi orang tua ya. Karena itu kelihatannya Tuhan mengerti bahwa pasangan yang biasa mungkin tidak akan tertarik untuk mempunyai anak yang adalah nasir seumur hidup. Karena itu Tuhan pakai mereka ibu-ibu yang mandul. Yang kita tahu bahwa mandul mempunyai stigma yang begitu berat ya. Sehingga kayaknya okelah punya anak tidak apa-apa kalau anaknya menjadi nasir seumur hidup. Dan kita tahu itu yang dinasarkan oleh Hana, ibu Samuel. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan memakai orang tua yang saleh ya mendidik anak-anaknya menjadi nasir seumur hidup. Dan dikatakan bahwa ayat 16 dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan 17 juga ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Yesaya mengatakan dan itu dikutip di dalam lukas bahwa Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ini adalah masa di mana umat kebanyakan itu tidak benar karena itu kotbah Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus pada dasarnya sama yaitu apa? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Berarti umat perlu bertobat. Nah Yohanes Pembaptis yang kemudian sudah membawa begitu banyak orang bertobat sehingga ketika Yesus datang mereka yang sudah bertobat itu bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu kenapa dia mempunyai tugas mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan dikatakan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dalam arti itulah Yesus menyebut Yohanes Pembaptis adalah Elia. Jadi bukan reinkarnasi Elia ya, Alkitab tidak percaya dengan reinkarnasi tetapi mau mengatakan bahwa dia melayani dalam roh dan kuasa Elia. Bapak Ibu sekalian kalau Musa mewakili Taurat, Elia itu mewakili Nabi jadi dianggap Nabi yang paling hebat. Karena itu waktu Tuhan Yesus transfigurasi siapa yang muncul? Musa dan Elia. Saya setuju dengan tafsiran bahwa Musa mewakili Taurat, Elia mewakili Nabi-Nabi. Dan di sini dikatakan Yohanes Pembaptis itu berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati para bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Tugas Elia, ingat ya Elia itu namanya Ya adalah Yahweh, Eli berarti Allahku. Jadi Elia namanya berarti Ayahku, Allahku adalah Yahweh. Karena pada waktu itu Ahab dengan istrinya Isabel yang sangat jahat itu membawa umat kerajaan utara secara resmi menyembah Baal dan Asyirah. Jadi Elia mau menunjukkan kalau Yahweh yang adalah Allah dan bukan Baal. Jadi tugas Elia adalah membawa umat untuk kembali kepada Allah. Nah ini juga yang merupakan tugas dari Yohanes Pembaptis. Dan tentu saja artinya akan ada pertobatan yang sejati. Karena ia akan mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Kemudian yang terjadi 18 lalu kata Zakaria kepada malaikat itu bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi rupanya Zakaria tidak percaya dan memang kita perlu melihat bahwa ini adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpercayaan. Kenapa? Aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya. Lupa bahwa Allahnya tentu saja bisa melakukan muzizat. Dan ini pernah terjadi bukan ya Abraham dengan istrinya Sarah yang juga mandul. Yang kemudian Allah berikan anak pada usia yang tua. Jadi kelihatannya ini adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpercayaan padahal dia adalah seorang imam. Kan itu Gabriel kemudian menjawab di ayat 19. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Jadi disini Gabriel mengatakan dia adalah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Dan itu menunjukkan Gabriel mau menekankan kepastian dari apa yang telah dia sampaikan. Karena pesan itu adalah dari Allah. Dan perkataan itu akan dipenuhi pada waktunya. Dan sebagai hukumannya karena Zakaria tidak percaya. Maka Gabriel mengatakan bahwa ia akan bisu sampai ketika anak itu lahir. Dan Bapak Ibu kita tahu ya nanti itu benar-benar terjadi seperti itu. Kemudian terakhir nubuat tergenapi. Maka sementara itu umat menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam baik suci. Ketika ia keluar ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi seperti perkataan Gabriel Zakaria langsung menjadi bisu. Dan dikatakan beberapa lama kemudian Elizabeth mengandung. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri. Kita tidak tahu ya mungkin Elizabeth takut nanti kalau dijadikan omongan. Atau mungkin juga masih khawatir adanya keguguran apapun itu. Kita tidak diberitahu. Cuma memang ia tidak menampakkan diri. Tetapi dia kemudian berkata inilah yang telah Tuhan perbuat bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Elizabeth mengerti sekali bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Karena memang di dalam dunia kuno mandul dilihat sebagai hukuman Allah. Dan mendatangkan aib. Nah Bapak Ibu pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Pertama-tama kita harus mengerti orang benar tidak terlepas dari kesulitan dalam hidup ini. Kita orang berdosa walaupun sudah orang benar tetap melakukan dosa. Karena itu masih ada konsekuensi dosa yang harus kita tanggung. Kita pun hidup di tengah-tengah orang berdosa. Dan pada akhirnya orang percaya pun juga tetap harus meninggal apa tidak? Iya kan upah dosa adalah maut. Sehingga tidak mungkin kita orang percaya itu terlepas dari kesulitan dalam hidup ini. Namun kita harus percaya doa orang benar besar kuasanya. Walaupun Bapak Ibu tidak selalu doa kita dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat Allah berkata rancanganku bukan rancanganmu. Sering sekali apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan itu berbeda. Dan ingat pada akhirnya doa kita dikabulkan bukan karena besarnya iman kita. Tetapi karena apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa kita harus mengerti Allah. Mungkin rancangan Allah tidak selalu sama dengan kita. Nah ini yang menarik. Allah sering memakai keluarga yang saleh untuk melahirkan orang-orang yang akan dipakainya secara luar biasa. Karena itu Bapak Ibu ya kita itu apalagi sebagai orang tua. Kita harus mendoakan anak-anak karena Allah sering sekali memakai orang tua yang saleh. Musa kenapa ibunya berani menyembunyikan Musa selama tiga bulan. Padahal kita tahu dia ada dua anak yang lain Miriam dan Harun. Dan saya yakin kalau ketahuan satu keluarga itu akan dibunuh. Kenapa Ibu Musa berani? Karena ternyata Ibu Musa mengerti satu hal seperti yang dikatakan oleh Stefanus. Sehingga kalau saya bacakan satu ayat saja kisah Rasul 7. Ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Jadi Bapak Ibu ketika di dalam keluaran dua. Ketika Musa lahir dan ibunya melihat bahwa ia elok. Keluaran dua ayat dua. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika melihat betapa eloknya bayi itu disembunyikanlah tiga bulan lamanya. Ternyata elok disini bukan dalam arti anak itu sehat atau tampan. Tetapi ternyata Ibu Musa bisa mengerti bahwa apa? Musa elok di mata Allah. Ibu Musa mengerti Musa akan dipakai Allah. Dan karena itu dia menyembunyikan Musa. Dan saya percaya dia yang merancangkan bagaimana supaya anaknya nanti bisa diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Jadi Allah sering sekali memakai keluarga yang saleh. Jadi Bapak Ibu perlu mendoakan supaya anak-anak Bapak Ibu bisa dipakai oleh Allah. Karena itu kita harus percaya bahwa selalu ada pengharapan bagi orang benar. Betul kehidupan tidak mudah tetapi selalu ada pengharapan bagi orang benar. Karena Allah akan memakai orang benar untuk menggenapi rencananya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga kami bersyukur kalau kami diingatkan bahwa memang selalu ada harapan bagi orang benar. Bahwa sesungguhnya engkau senang sekali Bapak memakai orang-orang benar untuk membangkitkan orang-orang yang akan kau pakai. Karena itu biarlah kami boleh mengerti walaupun hidup kami pun tidak terlepas dari kesulitan. Tetapi bukankah di tengah-tengah kesulitan itu kami boleh melihat kasih setiamu yang lebih nyata. Dan bahwa melalui kesulitan-kesulitan itulah juga engkau bangkitkan orang-orang yang boleh melayani engkau. Karena itu kami berdoa supaya sebagai orang benar kami mengerti bahwa selalu ada harapan bagi kami. Walaupun kami juga harus mengerti bahwa apa yang Tuhan rancang tidak selalu sesuai dengan apa yang kami rancang. Dan karena itu berikan juga kami kerendahan hati untuk boleh menerima apapun yang engkau berikan kepada kami. Dan percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.